Baik, karena sudah pukul 13.05 Dan yang ada juga saya lihat dari Zoom dan juga Youtube Sudah sekitar 260 orang Maka kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar Puji dan syukur Mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat rahmatnya Kita dapat berkumpul webinar siang ini dengan sehat sentosa Perkenalkan, saya Ajo Bono Fijar Selaku moderator yang akan membantu jalannya webinar hari ini Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan Di webinar hari ini Meskipun dengan keadaan keterbatasan yang ada Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada Terutama pelaksanaan yang dilakukan secara daring Semoga webinar ini tetap bisa memberikan manfaat positif bagi kita yang hadir Amin Dan juga tentunya semoga pandemi ini dapat segera diatasi Sehingga segala kegiatan bisa kembali normal Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar Yang selalu setia mengikuti kegiatan webinar rutin dari Departemen Statistika Selamat datang juga saya ucapkan kepada peserta yang baru mengikuti webinar ini Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan yang baru bergabung bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini Dan kemudian menjadi penonton setia webinar Departemen Statistika IPB University Saya informasikan bahwa webinar ini rutin diadakan 2 minggu sekali Dengan tema dan narusumber yang berbeda-beda Seperti biasa, platform pelaksanaan webinar biasanya terdiri dari Cisco WebEx Ataupun Zoom Meeting Dan juga live streaming di channel YouTube Departemen Statistika IPB Yang dapat dipilih sesuai preferensi atau kenyamanan dari peserta webinar ketika mendaftar Untuk peserta yang bergabung di Zoom Harap mematikan mikrofonnya demi kenyamanan berjalannya webinar Kemudian tentunya webinar ini selalu menghadirkan narusumber yang pakar di bidangnya Baik yang berasal dari akademisi maupun praktisi Oleh karena itu, nantikan selalu informasi webinar rutin ini di sosial media Departemen Statistika Yaitu di Instagram dan juga Facebooknya Karena semua informasi tentang acara yang diadakan Departemen Akan dipublikasikan di sosial media tersebut Nah, untuk webinar kali ini Peserta bisa mendapatkan sertifikat elektronik atau S-sertifikat Caranya yaitu dengan mengisi formulir setelah acara selesai Yang nanti akan di-share link-nya di pertengahan sesi Dimana pada formulir tersebut Serta perlu memasukkan kata kunci webinar Nah, kata kunci ini akan dibacakan secara acak di tengah proses berjalannya webinar Karenanya, mohon dipastikan agar Bapak-Ibu Serta rekan-rekan memperhatikan setiap proses webinarnya Hadirin yang saya hormati Pada webinar siang ini, kita berkesempatan mendapatkan penjelasan dua materi Yang pertama, mengenai pendeteksian outlier Menggunakan metode sequential fences Yang akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Anwar Fitrianto Kemudian, yang kedua, mengenai teknik menginterpretasikan machine learning Yang akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Bagus Sartono Kemudian, di akhir penjelasan kedua materi, akan ada sesi tanya jawab Jadi, Bapak-Ibu dan rekan-rekan bisa langsung mengajukan pertanyaan Baik di chat Zoom maupun di live chat streaming YouTube Nantinya akan dipilih beberapa pertanyaan sesuai dengan kapasitas waktu acara webinar Pertanyaan terpilih akan ditanyakan oleh moderator Kepada pembicara yang bersangkutan Dan pertanyaan sudah bisa diajukan di tengah berjalannya penjelasan materi Dengan mengirimkannya ke kolom chat Di Zoom meeting maupun di live chat streaming YouTube Nah, pada hari ini Selain webinar, akan ada agenda lain Yaitu pengumuman juara SAS Data Science Competition Yang sebelumnya diawali dari webinar juga Webinar Departemen Statistika dengan tema Kestabar Analytics Yang diadakan beberapa minggu yang lalu Sebagai informasi Perlombaan tersebut merupakan kerjasama antara tiga pihak Yaitu Departemen Statistika IPB, SAS, dan juga StarCore Analytics Kemudian, dalam rangka memeriahkan awarding ini Akan diadakan quiz Akan diadakan quiz untuk persiswa webinar Dengan hadiah Dengan hadiah menarik Dan juga hadiah yang eksklusif tentunya Seperti itu Quiznya dapat diakses pada link berikut Akan dipilih 5 orang pemenang Secara acak dari jawaban dengan skor tertinggi Jawaban dari soal quiz dapat di eksplor di website SAS Yaitu www.sas.com Masa pengisian quiz ini berlangsung dari sekarang Bisa diakses dari sekarang Sampai dengan sesi tanya jawab berakhir nanti Jadi silakan bagi peserta dan rekan-rekan Silakan menikuti quiz ini pada rentang waktu tersebut Dan di akhir nanti akan diberikan pengumumannya Di akhir acara sebelum penutupan Akan dipilih 5 orang pemenang Seperti itu Selanjutnya Langsung saja kita mulai Pada sesi pemberian materi webinar siang ini Pastikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Menyimak dengan baik Kita sambut pembicara kita yang pertama Yaitu Bapak, Dr. Anwar Fitrianto Apakah sudah siap, Pak Anwar? Insya Allah siap Kalau sudah siap Kepada Pak Anwar Dipersilahkan Oke, terima kasih Mas Aji Atas kesempatan yang diberikan Terima kasih juga Saya ucapkan kepada Departemen Statistika IPB Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk share Apa yang sudah saya lakukan Terhadap keilmuan ini Terima kasih juga kepada Saas Pemimpin Statcore Yang memberi kontribusi terhadap Terlaksananya acara ini Oke, Bapak, Ibu sekalian Terima kasih kepada semua peserta Yang berkenan Adir atau join terhadap Seminar kali ini Mungkin langsung aja Untuk share sedikit Apa yang bisa kami kontribusikan Terhadap keilmuan statistika Oke, saya share screen dulu ya Oke, apakah screen saya sudah terlihat di sana? Sudah Pak Ya, terima kasih Oke, apa yang ingin saya sampaikan sedikit adalah Tentang outlier Bahasa Indonesia ini pencilan Sesuatu yang berbeda dari yang lain Ya, isu tentang pencilan ini Memang tidak ada habisnya Karena memang Permasalahan ini selalu ada Di berbagai sisi kehidupan kita Tidak hanya fokus kepada data Oke, tentang outlier ini Mungkin saya bergerak ke definisi dulu Karena mungkin waktu tidak cukup banyak Yang teralokasikan Yaitu outlier ini adalah Pengamatan-pengamatan yang Tentunya berbeda dari Kebanyakan pengamatan yang ada Atau kebanyakan data yang ada Ini definisi ini sudah Sangat sering kita dengar Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena Outlier ini atau pencilan ini Meskipun jumlahnya sedikit Bahkan mungkin hanya satu Tetapi ini mempunyai efek yang Begitu besar terhadap Analisis statistika yang Kita lakukan Memang sudah banyak berbagai Apa itu? Metode-metode untuk Mendekati outlier Tentunya Banyak sekali Kebanyakan-kebanyakan dan sebagainya Nanti akan kita lihat Nah, untuk itu Dengan latar belakang seperti itu Mungkin Ada yang menyarankan bahwa Jika kita akan melakukan Suatu analisis Akan baik Jika kita lakukan Screening terhadap data kita Terlebih dahulu Mungkin dengan Memplokkan data Dan sebagainya Sehingga kita akan tahu Sedikit banyak Perilaku tentang Data yang kita punya Oke Tentang Apa yang mendasari Saya untuk share Tentang Pendeteksian outlier ini Salah satu metode Terutamanya Itu Karena banyak Metode-metode Yang sudah dikembangkan Untuk mendeteksi Outlier ini Apa itu? Hanya baik untuk Distribusi data Yang bersifat simetrik Ini sebenarnya Dasar utama Tentang apa yang ingin Saya sampaikan hari ini Sedangkan data-data Yang Sifatnya itu Miring Atau Sedikit ada Kebingungan Sedikit ada Kebingungan Ini memang bagian Dari Data kita Yang Berdistribusi Tersebut Ataukah Ini adalah Suatu outlier Nah seperti itu Kalau datanya simetrik Masalah seperti ini Tidak terlalu Tidak terlalu Ini sedikit Yang mendasari Apa yang ingin Saya sampaikan hari ini Oke Sedikit tentang Definisi yang berkaitan Dengan outlier Ini ada yang namanya Swamping Swamping ini adalah Apa itu namanya Jadi ada Pengamatan kedua ini Bukan merupakan outlier Tetapi Apa itu namanya Jika pengamatan pertama ini Kita sebut outlier Baru Pengamatan kedua Tidak dideteksi Sebagai outlier Artinya Ini sebagai Swamping Jadi kalau Kita lihat sini Pengamatan kedua itu Outlier Kalau pengamatan pertama ini Outlier Tapi kalau Pengamatan pertama ini Bukan outlier Atau kita buang Ternyata pengamatan kedua pun Ini juga bukan outlier Ada juga yang Namanya masking Masking ini adalah Jika kita Sebenarnya ada Lebih dari Satu outlier Ternyata kita hanya Bisa mendeteksi Satu Atau Outlier yang kita bisa Deteksi Itu lebih sedikit Daripada Kenyataan Masalah-masalah Seperti ini Selalu menjadi Isu dalam Deteksian outlier Sebelum Analisis Statistika yang lain Dilakukan Oke Yang mendasari Apa yang Saya Bukan Ini adalah Kerja dari Skrutman Tahun 2004 Dimana Beliau Mengembangkan Suatu metode Untuk mendeteksi Outlier dengan Namanya Pagar Namanya Fences ini Yaitu ini Metode dengan Penggunaan Pagar ini Akan Apa itu Akan mempunyai Fleksibilitas Untuk Mengatur Namanya Outside Rate ini Outside Rate ini adalah Peluang Suatu Pengamatan Yang Bukan Merupakan Outlier Tetapi Berada Di luar Berada Di luar Dari Pagar Ini Tentunya Seperti ini Harus kita Minimalisasi Ini Dikembangkan Tahun 2004 Kalau Metode Pendeteksian Outlier Yang sangat Terkenal Yang sudah Kita Pelajari Adalah Pendeteksian Outlier Dengan Metode Boxplot Yang Dikembangkan Oleh Tuki Tahun 70-an Tentunya Masih Terlalu Meskipun Kita Gunakan Sampai Saat Ini Masih Terlalu Kasar Untuk Deteksi Adanya Outlier Karena Metode Tuki Tidak Mempendulikan Distribusi Dari Data Yang Ada Salah Satu Yang Dikembangkan Oleh Skrutman Ini Bagus Sebenarnya Karena Lebih Bagus Daripada Metode Boxplot Yang Sudah Dikembangkan Sebelumnya Tetapi Tentunya Nanti Ada Kelemahan Kelemahan Nah Agar Yang Didefinisikan Oleh Skrutman Tahun 2004 Ini Dia Mendefinisikan Yang Namanya Fences Sampai Pagar Pagar Bukan Sebagai Q1 Dikurangi 1,5 EQR Ataupun Q3 Plus 1,5 EQR Dan Sebagainya Tetapi Dari Berasal dari Tengah Data Yaitu Dari Medianya Plus Minus Nah Ini EQR Dibagi KN Ini Sebagai Koreksi apa itu sebagai cara lain untuk mengungkapkan standar deviasi dari data, dan di sini digalikan dari Z-value. Nah, kalau kita lihat formulanya ini, tentunya ini kebanyakan digunakan untuk contoh-contoh yang besar. Ini dasarnya adalah kerja dari skrutmen tahun 2004 ini. Nah, beberapa permasalahan dari metode yang dikembangkan oleh skrutmen et al. tahun 2004 ini adalah metode ini hanya mengaksumsikan atau bisa digunakan untuk populasi atau data yang berdistribusi normal ataupun simetrik, dan tentunya untuk contoh-contoh yang besar. Sehingga untuk contoh-contoh yang kecil diperlukan tentunya beberapa adjustment atau penyesuaian-penyesuaian. Untuk itu dikembangkan lagi, berkembang lagi metode ini yang berdasarkan skrutmen et al. tahun 2004 ini, skrutmen mengembangkan lagi metode untuk mendeteksi outlier yang dikembangkan berdasarkan apa yang sudah dilakukan tahun 2004 itu, yaitu dengan mengakomodasi ukuran contoh yang tadinya dianggap semua contoh adalah contoh besar, pada kenyataannya tidak seperti itu. maka di 2007 ini dia mengembangkan, terutama ini adalah skrutmen dan desil fatah tahun 2007 ini, mengembangkan atau mengakomodasi ukuran contoh dalam menyusun pagar untuk mendeteksi outlier itu. Nah, prosedur ini dilakukan secara sekuensial, sehingga memungkinkan tentunya mendeteksi beberapa outlier atau beberapa pencilan di data yang kita punya. Oke, sedikit cara kerja yang dilakukan oleh, atau yang dikembangkan oleh skrutmen dan desil fatah tahun 2007 ini adalah memplotkan pagar itu secara sekuensial atau berurutan sampai tidak ditemukan lagi outlier di data kita. Jadi, tahap demi tahap. Ini sebenarnya yang mendasari kenapa saya share tentang pendeteksi outlier dengan metode sekuensial fatah ini. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sedikit seperti bedah buku, apa yang dilakukan oleh skrutmen. Terus, berikutnya ialah metode ini cukup bagus dalam arti sangat mengurangi terjadinya misklasifikasi atau salah mengidentifikasi pengamatan sebagai outlier. Maksudnya adalah kadang-kadang pengamatan itu sudah bagus tapi kita identifikasi sebagai outlier ataupun sebaliknya. dan metode ini sudah cukup bagus dalam mengurangi resiko tersebut. Apa yang dilakukan oleh skrutmen dan desil fatah tahun 2007 tersebut adalah dengan merumuskan fences atau outlier dengan mempertimbangkan ukuran contoh ini, yaitu N dengan M ini adalah outlier keberapa sebenarnya tetap sama dengan yang sebelumnya tetapi di sini digunakan distribusi T yang tentunya mempunyai derajat bebas tertentu dan mempertimbangkan yang namanya outside rate yang dirumuskan dalam bentuk alpha NM. Alpha N ini ya sebagaimana alpha kesalahan jenis satu tetapi di sini setelah mempertimbangkan ukuran contoh dan outlier yang ingin dideteksi. Ini masih tetap menggunakan EQR dibagi dengan KN yang merupakan rumusan lain untuk menghentikan nilai standar deviasi tersebut. Oke, di mana KN dan ANM tadi adalah ANM tadi sudah saya sampaikan dan ini tentunya disediakan di artikel yang dikembangkan oleh Skrutman dan Silva ini tahun 2007 yang berada di tabel 1 dan tabel 2 nanti akan saya tampilkan tabelnya dalam menyusun pagar keberapa jadi M ini adalah pagar keberapa jadi untuk pagar ke-1 nanti berbeda dengan pagar ke-2 berbeda dengan pagar ke-3 dan sebagainya secara sekuensi. Seperti yang saya sampaikan tadi T ini adalah berasal dari tabel T yang nilai alfanya apa itu disesuaikan dengan tentunya ukuran contohnya dan di pagar yang keberapa jadi nanti alfanya nanti bisa dihitung dari tahap 1 ke tahap yang lain. Oke, sementara derajat bebas derajat bebasnya, derajat bebas dari T yang disebutkan di sini bukan hanya T yang n dikurangi 1 sebagaimana yang kita sudah tahu tapi di sini ada sedikit adjustment atau penyesuaian-penyesuaian sehingga Skrutman dan The Silva tahun 2007 merumuskan ini akan bagus untuk contoh yang antara 20 sampai 100 mungkin tidak terlalu bagus atau lebih dari itu kalau ukuran contohnya mungkin sudah sangat besar mungkin lebih baik menggunakan metode yang dikembangkan oleh Skrutman tahun 2004 itu tadi tapi kalau misalkan contohnya masih berkisar antara 20 sampai 100 di sini derajat bebasnya bisa menggunakan formula seperti ini yang tentunya kenapa formula ini muncul di situ bisa dilihat secara detail di artikel yang dibuat oleh Skrutman dan The Silva tahun 2007. jadi di rumusan yang disampaikan oleh Skrutman dan The Silva tahun 2007 ini jadi ukuran contoh itu digunakan sebagai penyesuaian untuk menyusun pagar-pagar dalam hal mendeteksi pencilan nah ini disusun berdasarkan model Poison karena model Poison ini secara harfiah diartikan untuk mendeteksi berapa banyak item per satuan tertentu jadi model Poison tersebut di rumuskan sebagai berikut jadi di mana peluang untuk mendeteksi banyaknya outlier kurang dari M di mana M adalah pagar ke sekian itu sama dengan seperti itu dan ini sama dengan 1 dikurangi apa ini ya misalkan gamma atau terserah nanti menyebutkan seperti apa dan nanti di artikel dari Skrutman dan The Silva itu ditampilkan juga tabel yang tabel alpha NM untuk berbagai nilai 1 dikurangi gamma ini oke dengan nilai itu misalkan kalau kita ingin mengidentifikasi outlier di pagar yang pertama maksudnya outlier di pagar yang pertama dengan misalkan gamma sama dengan 0,05 ini berarti bahwa nanti ada 95% peluang atau 0,95 maksudnya peluangnya adalah 0,95 bahwa tidak ada outlier tidak ada pencilan di luar dari pagar yang sudah kita definisikan artinya disini mungkin sedikit berbeda dengan metode boxplot yang dikembangkan oleh Tuki tahun 1977 kalau tidak salah bahwa disitu tidak tidak apa itu tidak menyinggung tentang selang kepercayaan dan sebagainya tetapi di metode yang dikembangkan oleh Skrutman ini sudah ada komponen selang kepercayaan berapa peluang bahwa pengamatan yang ada di luar dari pagar yang kita bentuk itu sebagai outlier apa tidak sebagai contoh ini tadi misalkan kalau gamma nya 0,05 itu berarti peluang bahwa suatu pengamatan yang berada di luar pagar yang kita bentuk itu adalah outlier apa tidak itu adalah 0,95 nah ini tabel yang dirumuskan oleh Skrutman dan Dasil pada tahun 2007 dalam rangka menentukan nilai KN yang disebutkan di formula FNM itu tadi dimana sebenarnya disini kalau kita lihat EQR itu sama dengan KN dikali dengan sigma dimana sigma ini adalah nilai standar DPSI dari data kita kalau kita balik disini sigma itu maksudnya EQR dibagi dengan KN yang disebutkan di formula yang saya sebutkan tadi ini kan sebenarnya sebagai bentuk lain untuk merumuskan sigma tersebut artinya fluktuasi data masih tetap dipertimbangkan dalam bentuk sigma oke terus ini juga tabel yang disajikan di Skrutman dan Dasil pada tahun 2007 ini disebutnya sebagai CM yang merupakan atau sama dengan N kali alpha NM nah alpha NM ini yang kemudian kalau kita balik karena nilai yang ada di tabel ini adalah nilai CM maka kita bisa temukan kalau misalkan untuk contoh berukuran N tertentu maka kita bisa temukan nilai alpha NM nya yang berikutnya kita tentukan kita perlukan nilai alpha NM ini untuk menentukan nilai tabel T ini di contoh yang akan saya sampaikan tidak lama lagi ini nanti akan menggunakan misalkan satu dikurangi gamma nya adalah 0,75 atau gamma sama dengan 0,25 oke sebagai ilustrasi saya gunakan data yang sama sebagaimana data yang muncul di artikel Skrutman dan Dasilva tahun 2007 data ini adalah terdiri dari 20 pengamatan data ini juga ada di buku Draper & Smith tahun 1966 yang kemudian oleh Russo dan Leroy dua orang yang sangat terkenal untuk apa itu dalam hal outlier detection dan robust estimation jadi di data yang ada 20 tadi dikontaminasi untuk dijadikan sebagai outlier datanya asalnya adalah data bersih atau data clean kemudian oleh Russo dan Leroy dikontaminasi untuk dijadikan sebagai outlier maksudnya beberapa pengamatan aja dan disitu kemudian untuk dideteksi apakah betul-betul dengan metode pendeteksian outlier tertentu data-data yang sudah dikontaminasi tersebut akan betul-betul bisa dideteksi jadi datanya ada 20 pengamatan dan yang dikontaminasi adalah empat ini data nomor 4, nomor 6, nomor 8, dan nomor 19 datanya bisa di cross-check di tulisan Draper & Smith maupun Russo dan Leroy tahun 1987 oke nilai datanya adalah seperti ini ini adalah data-datanya pengamatan keberapa sampai pengamatan ke-20 disinilah pengamatan-pengamatan yang merupakan bukan pengamatan aslinya tetapi yang diubah nilainya menjadi outlier pengamatan ke-4 ke-6 terus ke-8 dan ke-19 jadi ada outlier di data ini oke kalau kita cek kenormalan datanya kalau menggunakan metode misalkan unperson darling dan sebagainya data ini menyebar secara normal meskipun kalau dia dari boxplotnya itu tidak terlalu simetris dan menggunakan boxplot kita tidak mendeteksi jadi adanya outlier di data yang ada ini seharusnya ada 4 oke menurut Russo dan Leroy tahun 1987 dengan metode klasik yang dikembangkan oleh Tuki tahun 1977 empat pengamatan ini masih tidak dideteksi sebagai outlier nah bagaimana kita coba identifikasi empat pengamatan tersebut dengan metode sekuensi yang awalnya dikembangkan oleh skrutmen dan dasil pada tahun 2007 adalah misalkan datanya kalau diplotkan seperti ini memang sepertinya tidak terlihat ada pengamatan yang aneh tapi sebenarnya empat pengamatan yang aneh adalah yang pengamatan yang bawah ini karena kalau kita lihat di empat data yang pertama itu inilah data-data yang sebenarnya di pencilan bawah atau layar bawah atau nilai-nilai data yang berada di nilai yang kecil bukan di nilai yang besar datanya kira-kira seperti ini ya ada 20 pengamatan nah bagaimana mendeteksi outlier dengan metode sequential fences menurut apa itu skrutmen dan dasil pada tahun 2007 dengan beberapa tahun tertentu kita bisa melakukan perhitungan misalkan M1 nanti kita bisa tentukan cm-nya berapa cm ini dari tabel jadi tabel ya untuk misalkan disini ditentukan nilai 1 di 1 minus gamma-nya adalah 0,75 saya bisa tentukan dulu untuk menentukan selang percayaannya jadi ditentukan ini yang satu dikurangi gamma-nya 0,75 kalau ingin mempunyai kepercayaan sebanyak 75% kalau tingkat kepercayaan sebanyak 95% bahwa sebuah pengamatan yang bukan outlier kita bisa diidentifikasi sebagai outlier apa tidak itu 95 berarti ya disini kita bisa memilih baris yang sesuai di contoh ini saya menentukan atau sebagaimana juga yang disebutkan di skrutmen dan dasil pada tahun 2007 disini menggunakan 1 dikurangi all gamma sama dengan 0,75 sehingga nilai-nilai cm untuk M1, M2 sampai M berapapun ini tidak harus sampai M6 tetapi yang ada di jurnal tersebut adalah sampai 6 maka nilainya adalah seperti itu makanya yang saya tampilkan disini di tabel ini adalah nilai-nilai yang ada di tabel 2 dari skrutmen tersebut dari sini kalau misalkan nilai 0,287682 dibagi n maka akan mendapatkan nilai alpha nm ini yang berikutnya akan kita perlukan untuk menentukan nilai tabel T berdasarkan derajat bebas yang dihitung berdasarkan rumus yang sudah saya sebutkan tadi maka nilai T yang didapatkan adalah seperti ini untuk masing-masing M1, M2, M3, M4 dan seterusnya sampai M6 sehingga dari semua ini begitu kita masukkan formula yang dituliskan oleh skrutmen dan dasil pada tahun 2007 yaitu formula ini dengan nilai q2 tentunya ada nilai T ini dari tabel T nilai KN ada qr ada maka untuk masing-masing nilai M kita bisa membuat pagarnya masing-masing nah pagarnya itu mungkin bisa dipercepat lagi ya oke mungkin setelah 5 menit lagi nah nilai-nilai M tersebut maka cara kerjanya adalah misalkan M1 nilainya adalah 0,406 dan sebagainya sampai 0,608 nah disitu pagarnya disitu nah di M1 bagar bawah M1 bagar atas nah disini di bagian atas tidak ada yang lebih dari M1 maka di bagian atas tidak ada outlayer di bagian bawah masih ada outlayer 1 nah begitu ada outlayer kita lanjutkan di M2 tetapi M2 di bawah aja karena di M2 di atas tidak perlu dibentuk lagi karena dari M1 sudah tidak ditemukan outlayer maka disini M2 dari M2 kita temukan bahwa ini adalah outlayer menurut M2 sehingga kita bisa lanjutkan membentuk M3 dari M3 masih kita temukan satu outlayer lagi maka harus kita lakukan sampai M4 dari M4 kita dapatkan ini M4 nilainya adalah itu jadi masih kita dapat outlayer kita lanjutkan sampai M5 nah dari M5 sudah kita tidak temukan outlayer nah disini stop sampai M5 maka outlayer yang kita deteksi adalah A4 ini itu kira-kira cara kerjanya dan metode yang dikembangkan oleh recruitment ini ini punya kelemahan mungkin 2 menit lagi saya akan sampaikan kelemahannya adalah yang dikembangkan oleh recruitment ini tidak bisa mengakomodasi kalau distribusinya tidak simetrik makanya dengan dasar tersebut kami mencoba mengembangkan untuk mengakomodasi distribusi data dalam mengidentifikasi outlayer jadi disini yang kita lakukan jadi untuk mengejustifikasi sequential fences ini dengan melihat bentuk datanya terutama yang bentuk data yang tidak simetris nah ini yang kami kembangkan yaitu kami memasukkan komponen measure of skewness atau pemiringan data pada formula yang awalnya dikembangkan oleh Skrutman dan Dasilva sehingga akan didapatkan adjusted sequential fences seperti ini dimana ada komponen measurement of skewness kalau misalkan distribusinya simetris MS ini sama dengan 0 atau mendekati 0 jadi tidak merubah apa yang sudah dilakukan oleh Skrutman dan Dasilva tahun 2007 nah dengan yang kami lakukan ini tentunya banyak sekali kelebihan-kelebihan terus perbaikan-perbaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Skrutman dan Dasilva dan apa kontribusi yang kami lakukan adalah ada artikel yang mungkin Bapak Ibu bisa baca disini ini adalah salah satu bentuk penyesuaian dari pendeteksian outlayer dengan sequential fences dengan mengakomodasi adanya kemiringan dari data yang kita punya mungkin itu saja maaf kalau waktunya sedikit lebih panjang dari yang seharusnya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Anwar atas penyampaian materinya semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir mendapat manfaatnya sebelum kita lanjutkan ke penyampaian materi yang kedua saya informasikan kembali kepada peserta barangkala ada yang baru hadir jadi pada sesi webinar kali ini ada kuis dapat diakses di IPB, dotlink, garis miring, kuis, strip, webinar kuis ini masih dibuka sampai akhir sesi tanya jawab jadi bagi peserta silahkan mengisi kuis pada tentang waktu tersebut daripada jawaban skor tertinggi akan dipilih sebanyak lima orang pemenang untuk mendapatkan hadiah yang menarik dan juga eksklusif seperti itu linknya sudah saya share juga di kolom chat zoom dan juga di live chat streaming YouTube silahkan diakses baik selanjutnya kita lanjutkan saja ke materi yang kedua yaitu Bapak Dr. Bagus Sartono apa sudah siap Pak Bagus? ya insya Allah kalau sudah siap langsung saja Pak Bagus di persilahkan baik terima kasih semuanya Mas Aji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian teman-teman dan para mahasiswa mungkin banyak juga saya share screen dulu ya sudah terlihat ya Mas Aji ya? sudah Pak berapa menit Mas Aji waktunya? 20 menit Pak 20 menit, oke terima kasih saya mulai sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk semuanya apa yang ingin saya sampaikan barangkali tidak sangat teknikal begitu ya jadi sangat praktis mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua dan tentu saja saya sendiri juga masih banyak belajar mudah-mudahan juga nanti akan ada diskusi yang bisa bermanfaat juga untuk kita semua teman-teman semua Bapak Ibu sekalian yang akan kami sampaikan adalah mengenai beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menginterpretasikan model machine learning yang kita miliki yang umumnya model machine learning itu bentuknya adalah black box black box itu sesuatu yang sangat rumit untuk kita nyatakan saya mulai nanti pembicaraan ini dengan pengantar bagaimana orang bingung atau orang barangkali ter apa mengalami masalah dilema pada saat memilih kalau model saya itu sebaiknya yang prediksinya punya ketepatan yang tinggi atau sebaiknya yang interpretasinya mudah yang kedua nanti kita akan diskusikan bagaimana atau mengapa kok kita perlu menginterpretasikan model dan bagaimana selanjutnya kalau model saya itu black box proses interpretasinya seperti apa ini saya kira yang akan kita diskusikan yang pertama Bapak Ibu sekalian secara umum begini secara umum kalau kita punya model itu ada dua kepentingan yang sering nggak ketemu jadi yang pertama adalah orang ingin kalau saya punya model prediksinya tinggi akurasinya tinggi sensitivitasnya tinggi gitu ya F1 skornya besar dan sebagainya tapi di sisi lain kita juga mau model kita itu perlu atau bisa kita interpretasikan dengan mudah jadi ini dua ini yang kadang-kadang sulit sulit itu maksudnya nanti kita akan jelaskan bahwa kalau mau interpretasinya mudah ini seringkali harus mengorbankan ketepatan prediksi atau sebaliknya ini contoh Bapak Ibu sekalian model yang barangkali mudah di interpretasikan yang kita saya kira tahu semua yaitu model regresi linear model itu saya sangat sederhana karena bentuknya linear kalau variable prediktornya cuma satu ya bentuknya garis lurus jadi dan mudah sekali dibaca karena koefisien-koefisien yang dihasilkan ini juga mudah kita baca menuliskan modelnya juga sederhana dan sebagainya jadi kalau misalkan koefisien positif artinya apa koefisien negatif artinya apa sekali lagi gampang sekali untuk dibaca termasuk yang juga mudah itu adalah model diklasifikasi yaitu regresi logistik jadi karena di dua model ini regresi linear maupun regresi logistik kita punya koefisien-koefisien dari model itu dan kita tahu koefisien dari koefisien itu apakah variable ini hubungannya positif atau negatif sebagai contoh ini misalnya kasusnya adalah kejadian miopik ini saya ambil datanya dari bukunya Hosmer and Lemsow kejadian miopik miopik itu rabun jauh rabun jauh atau tidak seorang siswa kalau misalkan yang dilihat adalah sport hour sport hour itu berapa lama aktivitas di luar ruangan itu negatif artinya oh kalau siswa anak-anak itu lebih banyak main di luar rumah itu peluang untuk terjadinya rabun jauh semakin kecil sebaliknya kalau bermain komputer ini positif artinya kalau semakin banyak main komputer akan cenderung rabun jauh mudah sekali kita membaca membaca dari model ini yang juga tidak sangat sulit jadi itu adalah classification tree terutama kalau classification treenya atau pohonnya tidak sangat besar jadi pohonnya barangkali hanya sampai tiga empat level itu masih mudah untuk kita baca jadi kita bisa lihat variable apa yang berpengaruh kemudian pada batas berapa sehingga tadi kalau miopik itu misalkan yang yes itu yang mengalami miopik mengalami rabun jauh itu anak-anak yang seperti apa ini bisa bisa dengan mudah kita kita baca jadi ini contoh model yang mudah di interpretasikan sayangnya Bapak-Ibu sekalian model-model yang mudah sudah di interpretasikan itu biasanya tidak cukup fit tidak sangat baik untuk mengepas data yang kita miliki karena apa karena model-model ini cenderungnya linear jadi sementara di data kita bisa jadi hubungan antar variable itu tidak linear jadi ini ini barangkali apa kalau boleh dibilang kekurangan dari model-model yang tadi kita diskusikan nah kemudian muncul banyak model-model di machine learning jadi saya tidak akan diskusi detail tapi misalnya random forest atau extreme gradient boosting atau neural network atau yang lain Bapak-Ibu bisa sebutkan misalnya support faktor mesin dengan berbagai kernel yang mereka miliki dan model-model yang lain jadi banyak sekali model-model machine learning ini dan sekarang model-model ini semakin populer kenapa populer karena model-model ini tentu saja lebih dapat menangkap pola-pola hubungan yang tidak linear kemudian karena itu sering bisa menghasilkan model dengan ketepatan prediksi yang sangat baik jadi teman-teman praktisi baik di berbagai apa bidang industri keuangan atau telekomunikasi atau marketing dan sebagainya banyak menerapkan model-model ini terutama untuk mengejar keperluan model yang memberikan prediksi dengan sangat baik jadi ketepatan prediksi yang tinggi dengan berbagai ukuran yang kita miliki problemnya apa problemnya model ini rumit jadi kalau tadi misalkan kita lihat random forest itu saya kira sebagian besar dari teman-teman sudah tahu bahwa tidak cuma satu model tidak cuma satu pohon ini bisa seribu pohon satu buah pohon saja membacanya tidak mudah apalagi seribu pohon misalnya begitu ya jadi tidak mudah termasuk misalnya kalau neural network karena koneksi dari satu layer ke layer lain ini juga tidak mudah untuk kita baca jadi sehingga sekali lagi model-model ini tidak mudah diinterpretasikan rumit umumnya karena tadi sifatnya yang tidak linear ada interaksi antar variable dan sebagainya sehingga pada akhirnya model-model ini akan sifatnya black box black box itu apa pokoknya kalau saya dapat model saya berikan data saya input ke dalam model itu keluar hasil prediksi bagaimana prediksi itu dihasilkan saya nggak mau tahu kira-kira begitu jadi pokoknya keluarnya pas prediksinya saya happy nah ini kira-kira begitu jadi eh nah padahal sekali lagi padahal tadi kita bicara orang bicara inginnya model itu akurasinya tinggi ketepatan dan ketepatan prediksinya sangat baik tapi eh juga ingin bisa diinterpretasikan ini kira-kira apa ibu sekalian gambaran kasar mohon maaf barangkali tidak sangat tepat tetapi kira-kira begini yang ada di sini model linear dengan berbagai macam variasinya regresi logistik regresi linear ini adalah model-model yang interpretability nya tinggi tapi akurasinya kalah kalau dibandingkan model-model yang ada di sebelah kanan jadi model-model yang sebelah kanan bawah ini ini model-model yang akurasinya tinggi random forest boosting neural network gitu ya tetapi interpretasinya tidak mudah jadi interpretability nya rendah ini kira-kira begini nah kemudian tentu saja kita sering berhadapan untuk kita mau pilih yang mana ini kira-kira begitu yang sering terjadi nah nanti kita akan diskusikan apakah iya kita perlu memilih atau kita bisa siasati nah ketika kita bicara interpretasi Bapak Ibu teman-teman semua kira-kira apa yang diperlukan atau alasan di belakang kenapa kita perlu interpretasi ini beberapa barangkali yang bisa disebutkan tentu mungkin Bapak Ibu teman-teman yang lain punya alasan lain tapi ini kira-kira yang bisa kita sebutkan yang pertama sering pada saat kita memberikan prediksi kita perlu memberikan penjelasan jadi misalnya begini misalnya ada sebuah sebuah perusahaan gitu ya perusahaan atau seseorang apply kredit ke sebuah bank apply kredit kemudian bank punya model kemudian tidak ditolak ini aplikasi kreditnya ini oleh model black box tadi nah biasanya kita akan perlu penjelasan ini kenapa ke orang ini atau perusahaan ini kita tolak jadi ini kadang-kadang kita perlu penjelasan kenapa karena sering untuk membuat keputusan kita perlu memberikan penjelasan-penjelasan atau seperti halnya sekarang misalnya ketika kita membuat model untuk membuat keputusan pemerintah tentunya harus ada kenapa kok harus begini kenapa harus begitu yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian kalau kita bisa interpretasi model dengan baik itu memberikan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap model itu jadi kalau kita nggak yakin dengan model kita nggak bisa menjelaskan kadang-kadang kita ragu-ragu jadi dengan memberikan interpretasi itu kita berharap kita sangat yakin bahwa ini model ini memang bisa digunakan dan bisa bekerja dengan baik yang lain adalah Bapak Ibu teman-teman sekalian kadang-kadang atau dalam banyak hal ini ada tuntutan regulasi jadi tuntutan regulasi misalnya oh pemerintah perlunya seperti ini atau misalkan perbankan barangkali ketika membuat keputusan dari UJK nya minta harus ada penjelasan atau mungkin dari apa asosiasi lembaga tertentu minta penjelasan kenapa kok ini begini dari kementerian tertentu itu butuh alasan kenapa kok hasilnya seperti ini dan sebagainya nah ketika seperti itu maka mau nggak mau kita harus menginterpretasikan yang lain Bapak Ibu sekalian karena tadi hasilnya adalah kita sangat data driven sifatnya yang dihasilkan oleh mesin tadi kalau kita bisa menginterpretasikan sangat mungkin kita bisa meningkatkan kolaborasi antara mesin dan manusia ini sehingga kita sebagai manusia ketika menggunakan mesin itu bisa memberikan umpan mengasih fit gitu ke mesin sehingga dapat model yang lebih baik ini kira-kira harapannya contoh yang lain Bapak Ibu sekalian kadang-kadang ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ketika kita memberikan prediksi sebut ini contohnya misalkan ini ada dua orang yang kanan dan yang kiri sama-sama kita kita prediksi dua-duanya ini tertarik membeli jadi ini menurut model kita dua-duanya kita prediksi tertarik untuk membeli misalkan untuk produk yang kita tawarkan secara telemarketing gitu ya nah tetapi kita perlu tahu bahwa dua orang ini memang tertarik beli sama-sama tertarik beli tapi alasannya barangkali beda misalnya yang sebelah kiri itu tertarik beli karena dia punya income yang cukup untuk membeli produk yang kita tawarkan sementara yang di sebelah kiri ini apa namanya tertarik beli karena memang produk itu sesuai dengan profil demografinya misalnya begitu ya nah kalau kita bisa mengetahui ini jadi tidak hanya pokoknya dua orang ini saya prediksi membeli tapi kalau kita bisa tahu alasannya apa di masing-masing orang ini maka teman-teman di bagian marketing itu itu akan lebih mudah mendrive ketika menawarkan message yang disampaikan ke apa yang laki-laki akan berbeda dengan message yang disampaikan ke yang perempuan karena alasan mereka membelinya itu berbeda dan ini yang ingin kita dapatkan antara lain dari proses menginterpretasikan model ini secara sederhana barangkali saya bisa sampaikan bahwa intinya interpretasi itu bagus dan kita perlukan nah sehingga kemudian pertanyaannya nanti adalah bagaimana kemudian yang bisa kita kerjakan jadi ini kembali ke ke yang tadi Bapak Ibu sekalian idealnya Bapak Ibu sekalian idealnya itu disini posisinya jadi idealnya itu posisinya posisi model kita itu ada disini artinya apa akurasinya tinggi interpretabilitinya juga tinggi jadi kalau yang disini akurasinya rendah interpretabilitinya tinggi sementara yang disini akurasinya tinggi interpretabilitinya rendah dan kita maunya nah disini nih maunya nih posisinya nih sehingga saya barangkali bisa menyampaikan ada dua paradigma Bapak Ibu sekalian yang bisa dilakukan yang pertama adalah kita bisa menggeser model-model ini ke kanan sehingga yang tadinya akurasinya rendah menjadi lebih baik atau kita geser yang ada di bawah ini ini ke atas nah ini kira-kira dua paradigma yang kita bisa lakukan nah pada diskusi siang ini kita akan gunakan cara yang sebelah kanan mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita mendiskusikan cara yang di sebelah kiri jadi sekarang kita bicarakan yang sebelah kanan bahwa kita punya model yang akurasinya tinggi interpretasinya tidak mudah kita mau lebih mudah ini kira-kira begitu nah apa yang bisa dikerjakan Bapak Ibu sekalian banyak sekali pendekatan yang bisa kita lakukan dan ini beberapa yang bisa kita sebutkan di luar ini tentu saja masih ada jadi karena waktu tidak bisa kita diskusikan satu persatu jadi yang pertama adalah sedo model atau surrogate model ada partial dependence plot feature importance ada safely additive explanation ada lime kita lihat beberapa saja Bapak Ibu sekalian apa itu global surrogate model atau model bayangan jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian kita punya kasus seperti ini saya punya data untuk membuat model saya pakai algoritma untuk model yang sangat rumit itu ya dapat model dan nanti kalau ada data kita tinggal masukkan ke dalam model yang sangat rumit ini kemudian dapat output nah tapi kita nggak mau begitu kita mau ini interpretasinya seperti apa nah apa yang bisa kita lakukan output dari model yang rumit ini cara membacanya nanti adalah kita buat model bayangan jadi dari model yang kita miliki ini prosesnya kira-kira begitu ya kalau mau baca detail ada di Molnar Gustav Molnar tahun 2019 dari model yang kita miliki data yang kita dapatkan tadi kita prediksi semuanya dapat hasil prediksinya hasil prediksi itu kita pakai sebagai data latih buatan atau sintetik training data kira-kira begitu data buatan dan dari data buatan ini kita buat model yang lebih sederhana dibandingkan yang atas model yang lebih sederhana ini yang kita sebut sebagai sedo model atau model bayangan atau surogit model untuk menghasilkan output karena ini lebih mudah modelnya dan kita berharap ini antara dua output ini korelasinya tinggi sekali maka menerjemahkan model yang rumit ini kita pakai dengan cara menerjemahkan model yang sederhana yang di bawahnya ini mohon maaf bayangannya mungkin terbalik karena yang atas hitam yang bawah terang kalau bayangan itu kan biasanya lebih gelap ya tapi ini karena kita mau mengubah dari black box kira-kira begitu merubah menjadi kristal box jadi kotak yang tadinya hitam kita mau kotak yang terang-benerang gitu ya jadi jernih sehingga akan lebih mudah menerpretasikan ini cara yang pertama cara-cara yang lain masih banyak yang juga penting Bapak Ibu sekalian itu adalah mengukur yang kita sebut sebagai feature importance feature importance itu bahasa lainnya adalah variable importance jadi tingkat kepentingan dari variable teknik yang paling populer digunakan itu adalah perturbation perturbation itu beberapa orang diputnya permutasi apa itu permutation atau perturbation itu kalau saya punya ada empat variable ada empat variable saya mau tahu variable ini penting apa tidak variable yang kedua ini penting atau tidak ini data aslinya data aslinya nilai yang di variable kedua itu kita pertub pertub itu kita kita goyang itu kita ubah sedikit-sedikit gitu dan kita lihat apakah dengan menggoyang ini dengan mengubah nilainya ini predisiknya jadi berbeda jauh dengan aslinya kalau bedanya jauh maka kita katakan ini variable ini penting tapi kalau kita ganti-ganti kok prediksinya sama saja dengan yang di atas maka kita katakan variable itu gak penting sehingga tadi kalau kita bicara variable apa yang berpengaruh pada prediksi orang ini beli atau tidak kita bisa tahu nanti pada akhirnya dan kalau itu bisa kita kerjakan maka ketika kita memberikan hasil prediksi kita bisa memberikan insight yang lebih banyak dibandingkan sekedar misalnya saya bilang oh Pak Anwar ini orangnya tertarik membeli tapi kita akan bilang Pak Anwar itu orangnya tertarik untuk membeli dan variable yang membuat Pak Anwar tertarik itu adalah variable yang kedua jadi ini yang kita mau dengan begitu sekali lagi insight yang kita dapatkan dari itu akan jauh lebih baik dan yang terakhir barangkali yang bisa kita sebutkan ini adalah LIME atau Local Interpretable Model Agnostic Explanation jadi metode-metode yang tadi kita sebutkan itu sebetulnya semuanya model agnostik model agnostik itu tidak tergantung Anda mau pakai random forest mau pakai extreme gradient boosting atau pakai neural network semuanya bisa kita pakai kita bisa terapkan nah LIME itu apa caranya nah kita ingin mencari kalau tadi surrogit modelnya itu global ini lokal karena kita mau memberikan explanation terhadap individual orang yang bisa kita kerjakan apa ini sebagai gambaran kira-kira begini mohon maaf ini saya pinjem slide-nya ke Lodera ini jadi ini misalkan model mesin learningnya ya yang warna biru dan merah ini dan Bapak Ibu bisa lihat sangat tidak linear tidak mudah untuk dibaca ini model ini kemudian kita mau memberikan penjelasan terhadap individu yang saya beri kotak ini jadi individu yang saya beri kotak ini kenapa ya kok diprediksi iya atau kenapa kok diprediksi membeli misalnya begitu yang dikerjakan adalah kita generate data dari data ini yang berdekatan dengan orang-orang ini dengan orang yang mau kita kita jelaskan ini kemudian dari model itu kita prediksi lihat yang biru ini centang yang silang ini merah maksudnya kemudian dari sini yang kita lakukan adalah kita buat model yang sederhana jadi modelnya jadi sederhana yang tadinya lihat modelnya belok-belok begitu sekarang kita punya model yang sederhana tapi ini lokal model ini hanya berlaku untuk di sini saja nih Bapak Ibu karena nanti kalau Bapak Ibu ambil datanya yang di sini nah di sini barangkali nanti mungkin modelnya akan miring ke sini nih tapi ini jadi modelnya lokal nah dengan lokal begini maka kita tahu nanti kalau ini adalah tadi mohon maaf pinjem Mas Aji misalkan ini adalah Aji Aji itu kita prediksi membeli karena apa oh ini karena variable X yang ini tapi kalau misalkan adanya di sini misalnya adanya di atas begini mungkin pembatasnya akan begini nah kalau yang begini yang penting adalah variable Y karena ini Y tinggi Y rendah kalau yang di sini ini berarti X rendah ini X tinggi jadi variablenya X jadi ini kira-kira gambaran umum beberapa teknik yang tidak sangat rumit tekniknya mohon maaf tidak menampilkan formula-formula tapi kalau mau lihat formula-formulanya tentu saja bisa dilihat di berbagai literatur dan semua yang kita diskusikan tadi sudah tersedia package atau library-nya gitu ya di R maupun di Python yang mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan software-software tersebut saya kira itu Bapak Ibu sekalian teman-teman yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan tidak terlalu panjang ini Mas Aji terima kasih banyak sebagai penutup itu adalah sekali lagi model machine learning itu biasanya rumit tidak mudah dijelaskan sementara kita perlu memberikan interpretasi dan berbagai usulan teknik sudah tersedia di literatur tersedia software-nya dan kita bisa manfaatkan itu untuk memberikan insight memberikan nilai lebih yang bisa kita dapatkan daripada hanya sekedar prediksi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya sangat senang kalau nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Pabak Gus atas penjelasan materinya sebelum kita kunjungkan kesesuaian tanya jawab saya ingin mengatakan kembali kepada peserta terakhir kalinya bahwa ada webinar kali ini diadakan juga sebuah kuis dapat diakses pada link berikut kuis ini masih bisa diakses sampai dengan akhir setanya jawab jadi setelah setanya jawab berakhir akan langsung ditutup kuisnya dan juga akan langsung dipilih sebanyak 5 orang pemenang berdasarkan skor tertinggi seperti itu baik saya rasa sudah cukup banyak peserta yang ingin bertanya terkait materi baik dari Pak Anwar maupun dari Pak Bagus oleh karena itu langsung saja kita beralih ke agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab tapi sebelum sesi tanya jawab saya ingin memberikan lagi kepada peserta memberikan kode unik untuk klaim sertifikat dan juga klaim slide materi itu dapat diakses di link berikut ipb.link garis miring seminar stk ipb dan kata kuncinya adalah outlier dengan huruf kapital semua dengan ejaannya O U T L I E R keywordnya adalah outlier silahkan di input di form yang ada pada link ipb.link garis miring seminar stk ipb baik saya rasa sudah cukup apabila ada yang terlewat mungkin bisa diulang lagi nanti share kata kuncinya di akhir selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab langsung saja yang pertama ada pertanyaan dari dari Bapak Urib Haryoko Pak Urib bertanya kepada Pak Anwar terima kasih penjelasannya mengenai deteksi outlier khususnya untuk data simetris maupun miring untuk data yang miring ke kiri atau ke kanan yang sangat ekstrim contoh seperti data curah hujan harian dari formula yang dikembangkan oleh Pak Anwar sampai seberapa menceng sebuah series data bisa dideteksi terus terang data hujan harian itu rangenya sangat tinggi apalagi dengan series yang panjang terima kasih apa bisa dijawab Pak Anwar ya terima kasih Mas Anji terima kasih juga pertanyaan dari rekan saya teman saya ini Pak Urib dan maaf saya baru terlempar keluar ya jadi sampai seberapa miring metode ini cukup efektif dilakukan sebenarnya untuk metode yang kami kembangkan yaitu adjusted sequential fences dalam rangka untuk mengakomodasi kemiringan data memang kita sudah lakukan simulasi dengan berbagai skenario hanya saja skenario yang kita lakukan pada simulasi yaitu pada simulasi data dengan berbagai distribusi misalkan key kuadrat log normal y-bull dan sebagainya dengan berbagai nilai parameter dan sejauh ini kita lakukan untuk data apa itu namanya miring sampai miring yang sampai moderate untuk yang highly skewed itu terserang belum kami coba Pak Urib jadi tapi secara umum sebenarnya dari perilaku perilaku data untuk yang miring maupun moderately skewed itu metode yang kami kembangkan cukup cukup dominan dibandingkan dengan metode-metode yang sudah ada hanya saja memang itu tadi untuk yang khusus untuk yang highly skewed memang kita tidak lakukan simulasi yang sangat intensif seperti itu kira-kira baik terima kasih Pak Nur atas jawabannya semuanya sudah jelas dari pertanyaan dari Pak Urib selanjutnya pertanyaan untuk Pak Bagus ada pertanyaan dari Wahyu Dwi Lesmono ingin bertanya kepada Pak Bagus jika model yang dibuat overfit ataupun underfit apakah variable bebas yang dibuat model tersebut dapat diinterpretasikan seperti itu pertanyaannya Pak silahkan dijawab ya terima kasih Mas Wahyu tadi ya idealnya begini Mas idealnya memang sebelum kita interpretasikan maka model kita itu sudah melalui tahapan-tahapan validasi tahapan-tahapan apa namanya evaluasi begitu ya sehingga kejadian overfit atau sebaliknya underfit itu sudah kita minimalkan jadi sekali lagi prinsipnya adalah tahapan interpretasi ini kita lakukan setelah kita yakin bahwa model kita ini model yang memberikan akurasi memberikan prediksi yang terbaik dari hasil yang sudah kita lakukan sehingga tadi kalau memang itu mungkin masalahnya itu diselesaikan dulu begitu Mas bukan berarti nggak bisa tapi saran saya selesaikan dulu masalah ketepatan prediksinya itu pakai cross validasi atau validasi biasa saja repeated validation misalnya setelah itu baru masuk ke tahapan ini itu Mas Haji Mas Wahyu baik terima kasih Pak bagus jawabannya semoga sudah jelas untuk Mas Wahyu Dwi Lesmano selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Pak Anwar ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa Putri ada sebanyak tiga pertanyaan pertanyaan pertama apa ada apa ada kelemahan dari pengembangan yang Pak Anwar lakukan mungkin dari banyak sampel yang bisa di handle lalu pertanyaan kedua uji kebaikan apa yang dapat digunakan untuk mengetahui metode mana yang lebih baik dalam meneteksi outlier pertanyaan ketiga apa pengembangan lain yang bisa dilakukan silahkan lakukan jawab Pak Anwar pertama yang pertama tadi ya kalau disampaikan tadi apakah kebaikan dari metode yang betul ya Mas Haji ya pertanyaannya jadi tentunya apa kelemahannya Pak kelemahan dari metode yang kalau kelemahannya apa itu tentunya kami belum kalau kami belum mencoba untuk data-data yang highly skewed tapi untuk apa itu komponen-komponen lain untuk mendeteksi padanya offline atau tidak bisa dilihat dari masking ataupun swampingnya apa yang sudah kami lakukan melalui metode simulasi yaitu metode kami masih secara umum lebih baik dari yang lain tapi untuk yang apa itu yang highly skewed memang kami belum bisa membuktikan sebagaimana pertanyaan dari Pak Warif tadi tapi untuk komponen-komponen lain kami bisa katakan modern kami lebih bagus terus pertanyaan yang kedua apa tadi Mas Haji mohon maaf uji kebaikan apa yang bisa digunakan uji kebaikan mungkin seperti yang saya sampaikan tadi ya mungkin kita lihat outside rate-nya bagaimana kita apa itu peluang kita untuk mendeteksi pengamatan yang sebenarnya bukan outlier tetapi sebagai outlier dan sebagainya kalau itu peluangnya mungkin lebih rendah dari yang 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 seharusnya maka apa itu kita katakan metode kita lebih bagus begitu juga bisa dilihat dari outside rate ataupun masking ataupun swampingnya terus pertanyaan yang ketiga mohon maaf Mas Haji pengembangan apa atau inovasi apa yang dapat dikembangkan lagi dari metodenya Pak Anwar ya ya terus terang apa itu apa yang sudah kita lakukan pada saat simulasi itu tadi yang highly skilled belum kami coba terus distribusi yang kami kebanyakan coba adalah distribusi distribusi yang miring atau menjulurnya itu ke kanan ya tapi simulasi secara intensif untuk apa itu data yang miringnya itu ke kiri itu tidak banyak kami lakukan mungkin disitu bisa dikembangkan mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya terima kasih terima kasih Pak Anwar semoga sudah terjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Putri selanjutnya kembali ke Pak Bagus ada pertanyaan dari Aris Yaman dari Mas Aris Yaman mohon izin untuk Pak Bagus dalam metode LIM atau LIME seberapa jauh kita mengambil sampel dari individu yang akan dibuat model lokalnya terima kasih Pak ya terima kasih Mas Aris ya gini jadi pada prinsipnya nanti ketika kita sudah mengenerate data yang lokal tadi Mas Aris ya model yang sederhana lokal surrogit model itu itu berbasis pembobotan jadi ada pembobotan yang kita pakai artinya kalau tadi yang yang didapatkan itu datanya jaraknya jauh dari data yang mau kita interpretasikan pobotnya akan lebih rendah jadi tidak semua data punya pobot yang sama dalam pembentukan model lokal surrogit jadi kalau barangkali kalau yang familiar dengan metode-metode lokal regression ya lowest atau ya pokoknya model-model lokal regression yang lain model lokalnya itu weighted jadi weighted berdasarkan jarak dari titik itu titik yang data kita ya dengan data yang mau diinterpretasikan jadi kalau tadi ditanyakan seberapa jauh gak apa-apa jauh banget juga gak apa-apa tetapi nanti yang kalau terlalu jauh pobotnya akan mendekati nol gitu Mas Mas Aris ya mungkin mudah-mudahan menjawab nih Mas Aris baik terima kasih bagus selanjutnya kembali ke Pak Anwar ada pertanyaan dari dari Ibu Yusti selamat siang Pak Anwar peperanyaan sangat menarik yang ingin saya tanyakan apakah ada perbedaan antara nilai ekstrim dan outlier apabila berbeda apakah metode ASF bisa digunakan untuk mendeteksi nilai ekstrim terima kasih halo halo Pak bisa langsung dijawab pertanyaan Pak maaf mungkin bisa diulangin lagi Mas Haji oh iya pertanyaan dari Mbak Yusti yang ditanyakan apakah perbedaan antara nilai ekstrim dan outlier apabila berbeda apakah metode ASF bisa digunakan untuk mendeteksi nilai ekstrim seperti itu Pak ya mungkin di beberapa buku ada yang menyamakan antara yang namanya outlier atau penjelan dengan ekstrim tentunya secara umum kita bisa katakan nilai ekstrim itu bagian dari outlier tapi tidak semua outlier itu nilai ekstrim karena ada secara umum ada beberapa metode untuk mendeteksi adanya nilai ekstrim misalkan untuk data-data yang biasanya miring misalkan data curah hujan dan sebagainya itu biasanya dia menggunakan metode yang cukup sederhana yaitu pakai persentir tapi itu tadi mungkin kadang-kadang ada yang menyamakan antara penjelan dengan nilai ekstrim tapi ada juga beberapa buku yang membedakan saya pikir itu hanya masalah sebutan aja kali ya mungkin itu aja Mas Aji mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya baik terima kasih Pak Anwar selanjutnya pertanyaan untuk Pak Bagus ada pertanyaan dari Mas Wahyu Mas Wahyu Dwi Lusmono kepada Pak Bagus mengapa yang interpretasi non-machine tidak cukup fit apa kelemahan dan keuntungan dari interpretasi machine learning ya itu terima kasih jadi model-model yang sederhana itu seperti yang tadi kami sampaikan umumnya bentuknya linier jadi bentuknya itu linier sehingga misalnya kalau membedakan misalkan untuk kasus regresi ya bentuknya linier padahal beberapa data itu kan tidak ya beberapa data itu kan tidak linier bentuknya jadi ada pola-pola kurva tertentu yang ada pada hubungan antar variable yang kita miliki kalau kita paksa linier tentu saja jadi tidak fit antara data yang kita miliki dengan model yang kita gunakan atau pada kasus pada kasus pemodelan klasifikasi kalau kita pakai regresi logistik misalnya batas antara wilayah kelompok 1 dan kelompok 2 itu lagi-lagi linier linier itu kalau dalam dalam ruang dimensi besar itu kita nyebutnya hyperplane ya bidang datar berdimensi besar nah karena itu sekali lagi model-model itu dalam banyak hal sebetulnya sudah sangat baik tetapi dalam dalam kasus-kasus yang terutama tidak linier pendekatan-pendekatan yang sederhana jadi tadi tidak pas nah machine learning ini bekerja untuk mencoba menangkap pola-pola yang tidak linier tadi ya baik dalam bentuk interaksi dalam bentuk kurva-kurva apa namanya mungkin polinomial radial dan sebagainya nah dengan dengan cara itu maka machine learning ini akan memberikan akurasi yang semakin baik jadi kalau tadi ditanyakan apa untungnya kita bekerjanya dengan menginterpretasikan model machine learning untungnya adalah kita bekerja dengan model yang memberikan ketepatan yang tinggi tetapi ketepatan yang tinggi prediksi dengan ketepatan yang tinggi tidak cukup kita sering dituntut untuk memberikan penjelasan terhadap hasil-hasil prediksi yang kita miliki saya kira itu mas mas Wahyu ya mudah-mudahan bisa ditangkap mesegenya intinya sebetulnya adalah kita ingin dua-duanya kita ingin dua-duanya nah karena ingin dua-duanya makanya perlu ada ekstra effort begitu ya usaha ekstra tidak hanya berhenti dalam pemodelan tapi setelah ada pemodelan kita lakukan tahapan-tahapan lain untuk memberikan penjelasan terhadap model yang kita dapatkan terima kasih mas Wahyu terima kasih atas jawabannya semoga menjawab pertanyaan dari mas Wahyu selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah waktu diskusi sudah habis pertanyaan terakhir kepada Pak Anwar dari Pak Agus Winarsok untuk Pak Anwar bagaimana bagaimana pendeteksi outlier apabila jenis risetnya campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif silahkan jawab Pak Terus terang dengan metode yang kami kembangkan Pak Agus kami fokus ke data-data yang kuantitatif atau data-data yang sifatnya pengukuran tentunya ada memang pendeteksian outlier untuk data-data kategori misalkan tapi kami tidak mengembangkan di sana Pak Agus dan bisa dilihat di literatur tentang hal tersebut sebab mohon maaf kami tidak mengembangkan metode tersebut begitu Pak Agus kira-kira baik terima kasih jawabannya Pak Anwar dan dengan jawaban tersebut berakhir juga sesi diskusi untuk webinar kali ini dan berakhir juga waktu pengisian kuis untuk webinar hari ini pengumuman pemenang akan diberitahukan di akhir acara sebelum penutupan dan sekarang kita akan melanjutkan agenda ke pengumuman juara SAS Data Science Competition dan terkait link sertifikat itu baru mohon maaf tadi lupa disampaikan itu baru bisa diakses pukul 15.00 dengan kata kunci dan link yang sudah diberikan tadi itu akan di-share lagi nanti di akhir sesi di akhir acara seperti itu sekarang kita langsung masuk ke agenda pengumuman juara SAS Data Science Competition namun sebelum pengumuman tersebut kita akan mendengarkan lebih dulu sepatah atau dua patah kata dari perwakilan pihak pelaksana SAS Data Science Competition yang pertama yaitu perwakilan dari Departemen Statistika IPB University kepada Bapak Dr. Anang Kunia Pak Anang apa sudah siapa Pak? Oke Bismillahirrahmanirrahim sebentar ya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kuji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim melalui walaupun hanya melalui layar komputer semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semuanya Alhamdulillah kegiatan SAS Data Science Competition sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu sebetulnya dua minggu yang lalu sudah selesai 10 hari yang lalu kalau dua minggu terlalu lama kegiatan ini sebetulnya beberapa waktu yang lalu sudah sempat kita menyelenggarakan tapi waktu itu kita baru sama Star Corps terima kasih pada Star Corps yang kemudian pada tahun ini kita bersama-sama secara lebih formal dengan SAS Indonesia menyelenggarakan kegiatan ini saya kira kerjasama ini Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan harapkan kami dari Departemen Satisika kerjasama serupa ini dan walaupun apa namanya kalau serupakan bisa saja ada pengembangan-pengembangan harapannya minimum bentuk kerjasama yang sama ini bisa berjalan pada waktu-waktu ke depannya kenapa demikian karena apa istilahnya keterampilan dan pemahaman adik-adik mahasiswa khususnya di kurikulum program studi statistika dan sains data kurikulum baru kami di Statistika IPB itu nanti semua mahasiswa itu akan wajib mengikuti lomba-lomba sejenis ini baik yang diselenggarakan dengan kerjasama Departemen Statistika IPB sendiri maupun yang kerja apa yang di luar jadi salah satu ini dan masuk ke dalam SKS sehingga kami berharap dan sangat gitu kan ya mudah-mudahan ke teman-teman di SAS Indonesia dan di StarCore kita bisa terus bekerjasama disini untuk menyelenggarakan kegiatan serupa ini dan tentunya juga kegiatan-kegiatan share ilmu share pengetahuan yang terkait dengan data analitik dan sains data khususnya menggunakan software SAS bisa kita terus kembangkan dan kita terus jalin ke depan Alhamdulillah SAS dengan Departemen Statistika IPB ini sudah sangat lama menjalin kerjasama dulu dari sejak diawali oleh alamatum guru kita Prof. Andi Hakim Nasution dan sampai saat ini kita terus menjalin hubungan yang sangat baik dengan SAS ini khususnya dengan SAS Indonesia yang ada disini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya kepada peserta yang sudah ikut perlombaan ini kepada pemenang nanti saya ucapkan selamat kepada yang belum menjadi juara insya Allah masih ada kegiatan-kegiatan lain bisa kita ikuti dan khususnya lagi kepada panitia penyelenggara secara teknis yang sudah menggawangi kegiatan ini sampai berjalan dengan lancar dan baik saya kira demikian dari kami dan mudah-mudahan sekali lagi kegiatan serupa ini atau kegiatan sejenis ini bisa terus dikembangkan dan bisa membawa manfaat kepada kita semua khususnya kepada pengembangan ilmu statistika dan data analitik di Indonesia ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Nang selanjutnya kita akan melanjutkan ke penyampaian closing speech dari perwakilan atau representatif dari SAS yaitu Bapak Febrianto kepada Pak Febri apa sudah siap Pak? sudah Mas Haji aku boleh share screen oh iya boleh Mas boleh Pak silahkan oh tapi ini you cannot start screen share while the other participant is sharing oh benar yang saya matikan saya matikan dulu ya ya oke oke silahkan Pak saya coba kelihatan kak saya sebentar sudah Pak sudah kelihatan sudah ya siap saya view dulu ya oke selamat sore saya pribadi bersyukur sekali buat ya selamat sore saya bersyukur secara pribadi acara hari ini bisa kita selesaikan dengan baik secara khusus saya bersyukur berterima kasih buat Dr. Anang dan Dr. Bagus yang sudah menjalankan mendorong mensupport supaya teman-teman mahasiswa dan juga praktisi-praktisi dan juga secara khusus Mas Amir nih Bro Amir dari Star Corps yang terus menjadi apa ya Panglima Panglima perangnya SAS saya bisa bilang demikian nih karena beliau dari sejak awal berdiri sampai sekarang selalu mensupport untuk SAS sebagai solusi di area data analisis nah closing note saya saya mau men-share ke Bapak Ibu dan juga teman-teman semua para mahasiswa juga dan juga praktisi-praktisi tentang bagaimana SAS itu mau dan selalu mensupport dan memberikan kontribusi kepada pendidikan tadi kalau Pak Anang bicara bahwa menyampaikan supaya acara ini bukan aja buat sekarang saja tapi ke depannya sebelum Pak Anang minta tadi saya sudah bilang dengan ke Mas Amir saya bilang hadiahnya berapa nih wah hadiahnya in total 20 juta oke saya bilang hadiahnya dibuat lebih besar lagi dong jangan hanya 20 juta dibuat lebih besar lagi supaya makin banyak lagi orang yang bisa join dan memberikan kontribusi dan bukan hanya setahun sekali tapi setahun dua kali kita buat lebih besar lagi karena apa yang saya lihat apa yang saya harapkan ini adalah masa depan Indonesia kalau kita lihat sekarang teman-teman bisa lihat adik-adik bisa lihat para praktisi data analitik bisa lihat data saintis bisa lihat bagaimana saya akan share nanti presentasi ini kita SAS itu punya satu tools yang dibuatkan secara khusus perihal COVID-19 outbreak dan kita bisa eksplor kita bisa menggunakan SAS FAYA ini kita bisa lihat kita bisa cek masing-masing dan saya menghalat ada sedikit saja di sini yaitu saya menghalat ini bagaimana ini real life Desember 1 total confirmed casesnya saya lupa H plus H min 1 atau H min 2 ininya ya datanya tapi kita bisa lihat in total apa yang ada dan teman-teman juga bisa eksplor lebih banyak tinggal klik kemari bisa eksplor teman-teman mahasiswa teman-teman praktisi bisa eksplor apa yang saya sediakan untuk menghadapi di kondisi saat ini kenapa saya menghalat ini karena ini adalah yang terjadi saat ini bagaimana orang mulai menyadari gitu ya kalau kita lihat kondisi saat sekarang ada 63 juta ada 1,48 juta orang yang meninggal secara global kebenaran di Indonesia ada 17 ribu dan kita bisa lihat bahwa data dan analitik menjadi jawaban sebenarnya nah apa yang terjadi saat ini saya mau lihat ke teman-teman semua apa yang kondisi saat ini di Indonesia baik di perusahaan baik di pemerintahan baik di private company kita itu ada di sini data aware jadi kalau kita melihat secara secara apa namanya kondisi data aware itu adalah organisasi aware bahwa ada data tapi data itu belum memberikan insight apapun harusnya kita itu ada di data driver bagaimana organisasi yaitu pemerintah perusahaan data yang akan mendrive mereka mendorong mereka memutuskan sesuatu nah untuk bisa ke data driver kita mesti ada di data guided bagaimana organisasi pemerintah dan apa namanya ekosistem itu mesti siap kalau pemerintah perusahaan atau kita bilang ekosistem itu mana aja sih ekosistem itu adalah universitas ekosistem itu adalah sekolah jadi kita tuh harus mulai pindah dari data aware ke data guided organization begin to use data in production kita harus mulai memakai data itu memberikan insight kalau teman-teman bisa lihat di news di berita bagaimana saat ini presiden kita ataupun pemerintah kita ingin memberikan bantuan langsung ingin memberikan support secara langsung kepada setiap orang yang terdampak terhadap covid-19 tapi yang terjadi adalah karena datanya tidak clean datanya tidak terintegrasi dan karena dulu tidak menganggap data itu sebagai data adalah insight yang bisa membantu mereka dalam mengarahkan mereka mengguided mereka maka akhirnya sekarang adalah banyak duplikasi data atau data-data yang harusnya orang-orang tersebut tidak berhak menerima bantuan tapi ikut berhak menerima bantuan nah inilah peran kita sebagai warga negara Indonesia tentunya dan juga sebagai mahasiswa sebagai orang-orang yang menjadi praktisi di dunia data analitik ini bahwa kita harus mulai mengembangkan tadi kalau Pak Anang mengatakan bahwa setiap mahasiswa dari IPB akan didorong untuk mengikuti hal-hal seperti ini apa namanya lomba-lomba seperti ini ini bukan harus ada lomba tapi ini ada sesuatu yang saya sama teman-teman dan para praktisi bisa dapatkan bagaimana SAS itu memberikan free SAS Academic Program Software jadi nanti teman-teman bisa klik di PPT ini ini adalah free semuanya SAS University Edition SAS on Demand for Academic and new SAS via for Learners jadi teman-teman bisa pakai ini para praktisi bisa pakai ini bisa memanfaatkan ini secara gratis kenapa saya mendorong kita semua harus menuju kemari kenapa dengan fleksibilitas dengan fasilitas yang SAS berikan kenapa kita support IPB kenapa kita support teman-teman dari StarCore untuk mengembangkan ini karena ini kebutuhan data scientist itu meningkat di 2020 saja datanya McKenzie tahun 2018 itu 140.000 sampai 190.000 ini hanya data scientist tapi di tahun 2020 ada survei yang dicatat kebutuhan secara dunia itu 2,7 juta 2020 awal nah dampak dari COVID-19 ini kebutuhannya itu bukan hanya double tapi sudah triple karena setiap perusahaan menyadari pemerintah menyadari betapa data harus memberikan insight buat mereka dalam memutuskan satu keputusan jadi secara closing note saya saya mau bilang sama teman-teman dan para praktisi saya berterima kasih sekali kita bisa melakukan acara ini tapi yang saya dorong jangan stop sampai di sini SAS memberikan akses seluas-luasnya untuk kita memakai tools ini supaya makin besar ekosistem kita makin besar ekosistem data scientist kita yang menggunakan solusi dari SAS dari saya kira-kira demikian Mas Aji semoga bisa didengar dengan baik terima kasih Pak Febri atas penyampaian insightnya lalu selanjutnya kita akan mendengarkan lagi closing switch terakhir yaitu dari perwakilan Star Core Analytics yaitu Bapak Amir Toha apa sudah siap Pak Amir? oke terima kasih Mas Aji ya saya sih mungkin gak panjang-panjang ya karena acara utamanya adalah bagian hadiah pengumuman pepenang itu yang ditunggu-tunggu terutama pesertanya dan mungkin bisa memberikan semangat bagi teman-teman yang belum ikut saya kira penjelasan tentang masa depan dari program ini sudah sangat clear tadi dari pihak IPB Mas Anang Pak Pak Adep sudah memberikan ini ya semangat ke depannya akan seperti apa dan walaupun belum sebut ngobrol panjang ini langsung ketemu dengan Bro Febri tadi sama idenya bahwa kita akan besarkan ini event ini kita akan buat bahkan tadi komitmennya dari SAS Indonesia ini kan Pak Febri ini biarpun orangnya nyantai ini ini adalah gedengkotnya SAS di Indonesia ini beliau sudah komit untuk memberikan dukungan jadi tentu aja gak cuma di lokal sini aja beliau aksesnya adalah global untuk SAS sebagai perwakilan SAS di Indonesia Insya Allah ke depannya niat baik kita untuk untuk mengembangkan bakat-bakat data scientist melalui support salah satunya dengan SAS sebagai leader di data science solution itu akan terlaksana tentu aja melalui akses kita atau melalui lomba-lomba semacam ini maupun webinar-webinar yang nantinya akan diikuti oleh para mahasiswa maupun fresh graduate yang nantinya akan jadi calon-calon data science pengembang industri data di Indonesia nantinya baik terima kasih semua atas dukungannya semua panitia yang sudah bekerja keras selama hampir sebulan menyeleksi dari dari sejak webinar yang pesertanya hampir seribu kemudian yang ikut lomba sekitar berapa mas Haji seratusan ya dan kita sudah saring hingga menjadi lima finalis dan lima-limanya akhirnya kita beri hadiah semua ini segera akan kita umumkan selamat bagi pemenangnya semoga sukses dan program ini membantu teman-teman untuk membangun karir di industri data science saya kembalikan kepada mas Haji silahkan dilanjutkan baik terima kasih Pak Amir Pak Febret juga Pak Anang atas closing speech-nya selanjutnya kita akan langsung masuk ke yang paling ditunggu-tunggu yaitu pengumuman juara dari SAS data science competition silahkan disimak baik-baik selamat menikmati salam training selamat menikmati selamat menikmati kita haruslah terbeh ejercit dari lokal file nama saya erika saya akan menjelaskan mengenai step-by-step penggunaan pergasi logistik, efficiency, dan klaster analisis dalam persoaya. Metode-metode ini nantinya akan kita gunakan untuk membangun predictive model dalam rangka customer terjadi. Saya Iqbal Hany, salah satu peserta dari SAS Data Science Competition dengan nomor ID CSA 070. Saat ini saya akan menjelaskan dashboard profiling yang saya buat sebagai salah satu dari Pertama saya rapat uang istu, Hany saya akan mempersesikan mengenai memprediksi keputusan pengambilan cashback menggunakan digital marketing. Nah ini biodata singkat saya, saya Seneplasi Fresh Goodread, saya lulusan dari Universitas Indonesia. Lalu dalam presentasi kali ini, saya akan menggunakan metode SDR. Selamat siang semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penikpada kesempatan siang hari ini. Saya akan mengaparkan presentasi saya yang berjudul Compact Free to Impact Free. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, saya bekerja di SIVOR sebagai statistics consultant, dan kebetulan saya juga berdomisasi di Bogor. Berikut adalah beberapa list project yang pernah saya kerja. Selamat, Iqbal. Selamat kepada para juara, selamat Mas Iqbal. Kongret, Kongret Iqbal. Terima kasih, Bos. Selamat, Iqbal. Sudah siap di-hire nih kayaknya. Boleh dibicarakan, Pak. Ada yang disampaikan, Iqbal? Boleh, Pak. Boleh. Ya, silakan, Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada Allah SWT. Kemudian untuk dari perwakilan panitia, dari SAS Indonesia tadi ada Pak Febri, kemudian dari StarCore ada Pak Hamir, dan mungkin kolega lainnya Mas Aji juga dari StarCore, kemudian dari IPB University, alamater saya, ada Pak Anang, Pak Anwar, dan Pak Bagus tadi, dan mungkin ada beberapa dosen lain juga. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini, apa ya, ajang bahas dendam saya dulu waktu saya kuliah, tahun 2017 atau 2018, saya sempat daftar, tapi nggak ikutan penyisiannya, Pak. Kelewatan waktu itu. Akhirnya setelah lulus, sudah kerja, bisa ikutan, dan alhamdulillah langsung menjuara satu. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya. Mohon maaf ini saya nggak pakai SOP kuliah, Pak, karena lagi di luar. Itu aja, Pak. Oke. Kesan-kesannya menggunakan SAS gimana, Iqbal? Baik, Pak. Kalau kesannya, jujur, Pak, ini saya cukup tertarik, Pak, ya, karena bahan baru juga bagi saya, menurut saya, dari segi tampilan, ini sangat-sangat mengubah selera saya. Saya lagi menarik banget. Jadi, ya, menurut saya sangat-sangat tertarik lah untuk melihat ke depannya bagaimana. Ini, saya amaze gitu, Pak Mebri ya, sama Pak Anang ya, melihat peserta-peserta ini sebagian besar rasanya baru pegang SAS gitu loh. Tapi dalam waktu yang singkat bisa memberikan analisis yang begitu dalam, begitu menarik, memberikan visualisasi, dan mempresentasikan dengan sangat menarik. Ini mungkin tantangan kita juga untuk memberikan kesempatan pada teman-teman ini akses kepada menggunakan SAS ini, Pak Mebri dan Pak Anang gitu ya. Itu sih, kira-kira kesan-kesan saya selama ini. Silahkan, ada komen, Pak Mebri atau Pak Anang. Ya, kalau dari saya sih, ini satu hal pembuktian ya. Karena SAS selama ini juga memberikan satu statement bahwa SAS yang kita buat sekarang, yaitu yang versi baru ini, adalah benar-benar user-friendly. Jadi, benar-benar buat user. Sehingga orang akan dimudahkan, dan orang tidak akan rely lagi ke IT ya. Karena kedepannya sebenarnya data scientist itu bukan IT. Data scientist itu ada di setiap directorat. Ada di setiap departemen-departemen di suatu perusahaan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang harusnya memberikan kontribusi paling besar buat perusahaan. Karena tanpa insight dari data, maka perusahaan jadi nggak tahu arahnya mau kemana. Atau kalau zaman dulu, orang bilang gut feeling. Atau decision based on experience. Nah, kalau sekarang nih, apalagi dengan COVID-19 ini, mau experience apa COVID-19 nggak pernah terjadi. Yang bisa adalah data yang memberikan jawaban. Dari saya kira-kira itu. Congrat buat Iqbal. Luar biasa. Pak Anang, ini kongrat nih, alumni IPB. Ini siap di-hire di mana-mana nih, alumni IPB nih, kalau kayak begini ceritanya. Ngantri dulu Pak Betri, banyak yang mau. Ngantri ya. Karena saya mungkin sambil di sini saya cerita gitu ya. Bisnis partnernya SAS sekarang sejak saya join di tahun ini. Bisnis partnernya SAS lumayan banyak nambah. Dan karena teman-teman bisnis partner SAS yang baru ini juga melihat bahwa SAS adalah tools yang benar-benar bisa dipakai end to end. Jadi bukan hanya di satu area tertentu, tapi di seluruh area dari ujung sampai ujung gitu ya. Mulai dari data preparation sampai ke decision, intelligent decision. Dan ini yang membuat bisnis partner kita sekarang mulai mencari banyak orang-orang yang familiar dengan SAS. SAS. Jadi saya sangat mendorong Pak Anang untuk ini terus dipakai. Akses yang sudah kita berikan dimaksimalkan. Dan teman-teman yang ada di hadir di hari ini, di Zoom meeting hari ini, silakan diakses, silakan terbiasa dengan SAS software kita. Karena ada banyak bisnis partner SAS, mungkin sekarang lebih dari 15 ya. Yang baru saya lupa ya, mungkin yang baru 15. Sebelumnya mungkin ada 10. Jadi sekarang sudah lebih dari 20 bisnis partner SAS. Dan mereka adalah orang-orang yang sedang mencari lulusan-lulusan atau orang-orang yang punya experience terbiasa memakai SAS. Oke, terima kasih Pak Febri. Ya, selamat dulu untuk Iqbal ya. Amir juga terima kasih atas ini. Saya kira kemarin ini SAS sempat rada ke bawah Pak Febri ya, dari atas. Cuma kalau di IPB, SAS selalu ada Pak. Selalu di hati Pak. Kalau di IPB selalu ada kalau SAS. Nah, apalagi dengan bentuk yang sekarang, yang lebih user-friendly. Saya kira ini akan sangat menarik lagi. Karena kemarin ini kan sempat tertimpak sama software lain, apalagi yang free. Nah, kemarin ini kan juga bahwa kalau pakai SAS bayarnya mahal. Itu dia sempat menjadi trending topic lah di kalangan pengguna software. Kan biasa kita nyarinya yang murah-murah Pak. Atau bahkan nggak bayar kan gitu kan. Seperti itu kan. Sehingga kemarin-kemarin kan sempat dibilang, kalau mau jadi data scientist maka codingnya harus jago lagi kan gitu. Karena kan kebanyakan menggunakan yang berbasis coding gitu ya. Saya kira dengan kondisi SAS yang seperti sekarang ini terakhir, dan sudah ditunjukkan tadi oleh Pak Amir, bahwa orang-orang yang relatif baru menggunakan SAS pun, mereka cepat lah gitu kan ya untuk bisa memakainya. Jadi bagi kami tentu yang sebagai sahabat lama, teman setianya SAS gitu kan, sangat senang untuk terus mengembangkan dan memasyarakatkan SAS ini gitu kan ya. Dan kita di IPB khususnya program studi statistika dan sains data ini, siap menyiapkan calon-calon dengan calon-calon yang akan terjun di masyarakat dengan kemampuan kuantitatifnya, sehingga itu tadi Pak Amir, begitu dikasih software manapun, apalagi SAS yang sudah pernah mereka kenal gitu kan ya. Insya Allah tinggal lari aja kan ya. Apalagi dengan tagline kita sekarang ini gitu kan ya bahwa menghasilkan alumni yang ajalaner gitu kan. Kalau dulu kan siap dilatih istilahnya kan. Sekarang lebih dikerenkan lagi ajalaner, sebenarnya kira-kira mirip-mirip juga sih sebenarnya. Ya emang alumni kita tidak, Pak Febri alumni kita emang bukan orang yang siap kerja, tapi dia siap diberikan satu pencerahan dan habis itu dia lari gitu kan ya. Mantap. Contohnya kayak Iqbal ini kan sesaat diterjunin sedikit, langsung larinya kenceng kan gitu. Mantap. Dicemplungin gak tenggelam gitu ya, langsung lari. Cocok jadi konsultan ini. Cocok konsultan harus kayak gini memang. Oke, saya kira mungkin demikian. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman semua yang masih ada di Zoom ini, ya mari kita sama-sama. Alat itu banyak ya, tapi pemahaman di belakangnya, data analitiknya, konsepnya itu sangat penting. Karena secanggih-canggihnya alat, kita tidak bisa memberikan insight yang sangat bagus kalau kita gak paham gitu kan. Metodenya seperti apa, kelebihan dan kekurangan. cocoknya data ini dengan metode yang warna dan seterusnya. Kalau itu gak dipahami, ya ke luar gambar ya jangan-jangan walau jadi misreading kan gitu. Betul, betul. Kita ada di lingkaran, ada lingkungan statistika, insya Allah. Statistikanya harus kuat, kemudian kita gunakan alat-alat bantu seperti software ini, itu mana yang lebih mudah, salah satunya dengan SaaS seperti ini sekarang. Terima kasih kita Pak Febri dan Pak Amir dan teman-teman semua. Satu closing Pak Amir, Mas Amir. Hashtag yang saya selalu dengang-dengungkan di LinkedIn sama teman-teman semua, SaaS for Indonesia. Ini benar-benar aim saya, ini benar-benar dreaming saya, bahwa Indonesia memakai satu platform yang benar-benar platform itu gak perlu dipakai platform yang lain. Dia sudah bisa menyelesaikan dari ujung sampai ujung dan terutilisasi dengan baik. Karena kalau sekarang ada yang strong di area sini, ada yang strong di area sana. Kalau SaaS, strong dari area preparation sampai ke intelligent decision. Jadi mau bicara machine learning, mau bicara artificial intelligence, semuanya ada di tengah tadi. Nah ini yang saya bilang, SaaS for Indonesia, dan bukan hanya statement, tapi kita memberikan akses free buat akademisi dan buat setiap praktisi yang mau belajar menggunakan SaaS. Thank you Pak. Siap, Mas. Terima kasih. Selamat lagi semua, untuk semua pemenang ya. enggak cuma Mas Iqbal, tapi juga siapa? Mas Oto, Mas Iqbal Hanif, Mbak Rika, Mbak Farah, semua sudah melalui proses yang sebenarnya perjuangannya sama, tapi ya memang waktu, saya ikutan jadi juri kemarin, dan tipis-tipis semuanya, perbedaannya. Jadi cukup berat untuk memberikan keputusan kemarin sebenarnya. Selamat sekali lagi, saya kembalikan pada Mas Haji. Baik, terima kasih Pak Amir. Selamat untuk para finalis, dan juga selamat untuk, selamat dan terima kasih untuk kontribusinya bagi seluruh pihak yang terlibat di Data Science Competition ini, baik dari, mulai dari peserta yang finalis, semifinalis, juga sampai ke para pendaftar yang sangat antusias mengikuti lomba ini. Semoga ke depannya lomba kali ini bisa menjadi pemantik lagi, agar teman-teman bisa lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan bidang Data Science di Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang sudah beres dengan pengumuman, sudah beres dengan pengumuman juara SAS Data Science Competition, sekarang kita akan masuk ke pengumuman dari pemenang quiz tadi. Pemenang quiz, ada sebanyak lima orang, jadi tadi ada sekitar dua ratus orang yang sudah submit quiznya dan dari dua ratus tersebut ada sekitar empat puluh orang yang dengan jawaban tertinggi dan sudah dipilih secara acak lima orang dari empat puluh orang tersebut dan lima orang tersebut adalah selamat kepada Fatmatika, Fitri, Maulida, Devina, dan Arin. Untuk lebih lanjut akan dihubungi oleh Panitia mengenai pemberian hadiahnya. Cukup untuk pengumumannya sekarang karena kita sudah berada di akhir sesi, akan langsung saya akan langsung saya akhiri webinar kali ini. Terima kasih kepada hadir yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak baik dari StarCore, SAS, dan juga IPB atas rangkaian perlombaan SAS Data Science Competition. Semoga kedepannya bisa lebih meningkatkan lagi. semangat teman-teman yang hadir hari ini. Dan juga apabila dilaksanakan di lain kesempatan, semoga teman-teman yang mungkin untuk kesempatan kali ini belum beruntung, bisa mencoba penuntungannya lagi di kesempatan lain tersebut. Seperti itu. Saya Jabana Fijar, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Haji, Pak Febri, Pak Amir. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih semuanya. Bagus mencerahkan sekali itunya, materinya. Cerahkan dan ini. Namanya juga bagus. Terima kasih, Pak Bagus. Terima kasih, Pak Bagus. Sampai ketemu. Terima kasih. Insya Allah, kita bikin acara ramai-ramai lagi. Siap. Terima kasih, Pak Bagus. Jajinya Pak Febri ya, Pak Sanang ya. Mbak Maria, terima kasih, Mbak Maria. Bagus, terima kasih. Pak Febri, Pak Amir, Pak Anang, Mas Aji. Sama-sama. Sama-sama. Bye. Thank you ya, semuanya. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Mas Aji kan ada yang masih nanyakan kata kunci? Kata kunci itu kata kunci. Ini ada ditunjukin nih. Sudah di-share lagi nih, Pak. Ini masalahnya liar sih. Apa?